Di guyur hujan seharian, akses jalan banjaran menuju Pangalengan dan Sorayang Kabupaten Bandung putus direndam banjir setinggi lebih dari 50 cm sejak Senin pagi. Selain mengganggu aktivitas selalu lintas, banjir pun menggenangi pemukiman warga di kawasan tersebut. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Bandung sejak Minggu siang mengakibatkan airan sungai Cisangkui meluap dan menggenangi ruas jalan kamasan Banjaran Kabupaten Bandung. Ketinggian air yang menggenangi ruas jalan berkisar 50 hingga 70 cm. Akibatnya, aktivitas selalu lintas dari arah banjaran menuju Sorayang dan Pangalengan lumpuh total karena kendaraan tidak kuat melewati genangan banjir. Beberapa pengguna jalan yang akan melewati genangan banjir pun dievakuasi warga dengan menggunakan roda serta daman. Menurut warga, banjir kerap meranda kawasan kamasan setiap hujan deras mengguyur wilayah Bandung Selatan. Akses jalan penghubung banjaran Pangalengan maupun banjaran menuju Sorayang pun sering terputus oleh genangan banjir. Dari jam berapa aja, jam 7? Oh, malam dari malam ya Pak? Enggak, pagi. Oh, pagi tadi? Iya, dari pagi dari tadi. Ini mutus akses jalan mana Pak? Sorayang, jurusan Sorayang. Sorayang Banjaran? Sorayang Banjaran. Ini ketinggian air berapa cm Pak? Jam 1,5 meter. 0,5 meteran? Iya. Tapi dengan adanya banjir ini jalan keputus Pak ya? Iya, keputus. Selain keamasan banjaran Kabupaten Bandung dengan ketinggian air mencapai 1 meter, warga berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut setiap musim hujan tiba.